Sebelum kita lanjut video ini, jangan dulu di skip ya untuk penjelasannya karena ini penjelasan untuk terkait masalah alat ukur. Jadi sangat amat detail sekali dari awal sampai akhir ya. Silahkan sediakan snack dan makanan cemilan sebelum menonton. Oke terima kasih, lanjut kita langsung nonton. Selamat siang kembali lagi di Norman Radio Workshop dan pada hari ini 8 Oktober 2024. Kita sambil ada settingan matching nih antena Ringo Vintage, miliknya Om Muslihuddin dari NTB ini customer loyal kita. Beliau ingin disettingkan antena Ringo Vintage ini untuk di frekuensi kerja 144.5 ya. Supaya bisa coveragenya dari 1429 sampai 145.7. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Dan untuk kali ini saya menggunakan settingan bandwidthnya agak sedikit dipersempit ya. Karena kita akan ada suatu pembuktian dari suatu perangkat analyzer ya. Ini banyak sekali teman-teman yang memang menanyakan baik itu melalui inbox ataupun chat, komen di youtube saya ataupun di whatsapp ya. Banyak sekali yang menanyakan parameter apa sih? Apa misalkan bagaimana nano VNA itu gitu kan? Nano VNA terus parameter-parameter analyzer homebrew yang lain ya. Terus ring expert bagaimana? Pada dasarnya ya. Oke akan kita lihat dulu untuk alat ukurnya. Karena yang akan kita bahas sekarang ini disamping kita lihat kemacingan antena dan juga kita dari alat ukur ya. Kita disini selalu menggunakan beberapa parameter alat ukur ya. Semua alat ukur yang ada di nomor radio workshop sudah di full kalibrasi. Itu yang terpenting. Full kalibrasi. Kenapa di kalibrasi? Karena untuk di kalibrasinya itu seogianya semua antena transmitter, semua antena pemancar yang ada yang tersebar saat ini semuanya. Bahkan semuanya antena pemancar itu bekerja di 50 ohm ya, impedansinya ya. Dan untuk semua parameter alat komunikasi dan juga alat pengukuran, tentunya kita harus bisa mengkalibrasi agar hasil matching dan hasil pengukuran itu hasilnya itu bagus ya. Presisi. Seperti itu intinya. Dan bisa kita lihat saat ini ya, untuk antena miliknya Om Usdi Houdin ini, antena Ringo Vintage ini kita setting center di 145 ya. 145, maaf saya pakai tangan kiri ini. 145, sorry 144.5 MHz ya. Ini untuk center settingnya ya. Ini spandernya ini 3 MHz ya, sampai 3 MHz 2,88. Jadi masih tercover ini, ujung ke ujung pucuknya ini diestimasikan ini 1,3 ini SWRnya 1,3. Dan SWR di bawah 1 banding 5 itu, saya informasikan semua teman-teman jangan khawatir, itu masih sangat aman. Untuk SWR yang masih di 1 banding 3 itu, 1 banding 1,3 itu sangatlah aman ya. Bahkan SWR 1 banding 5 pun aman. Tidak jadi masalah ke radionya ya. Tidak akan ada problem apapun. Ya, jadi ini ujung ke ujung, ini saya menggunakan, biasanya kan saya menggunakan cover RG58 ya. Kalau RG58 itu biasanya karakteristiknya lebih lebar. Matchingnya dia lebih lebar, apalagi kalau panjangnya di 15 meter itu akan lebih lebar ya. Matchingnya ya, seperti itu ya. Oke. Jadi saya menggunakan cover RG8, saya khusus ini menggunakan diamond ya. Ini yang sudah di-dip tentunya di 144 MHz ya. Saya menggunakan diamond khusus ini Jepang. Koek share RG8 Diamond ini cukup presisi ya. Untuk tingkat faktor kematchingannya ya. Untuk men-setting ataupun mengukur parameter suatu antena. Makanya saya untuk matching antena itu untuk pertama dan awal saya menggunakan kabel ini dulu. Karena tingkat faktor kematchingan dari diamond RG8 ini sangat-sangat presisi sekali ya. Oke. Bisa dilihat disini matchingnya sudah sangat baik sekali ya. Oke. Bisa dilihat impedansinya pun sudah bagus ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Kita lihat ya ini menggunakan parameter nanoVNA ya. Jadi nanoVNA pun bagus asal sudah dikalibrasi. Nah kalibrator yang biasa saya pakai salah satunya ya. Salah satunya ya. Kita menggunakan ini. Ini kalibrator ini. Ini 50 Ohm ya. Sampai 3 GHz ya. Ini seperti dummy load isinya. Seperti dummy load. Jadi intinya dia alatnya seperti ini ya. Kalibratornya. Ya ini sangat presisi sekali teman-teman ya. Dan ini hati-hati harus mendapatkan yang original. Ini pun sudah sangat cukup jarang ditemukan ya di pasaran ya. Jadi saya menggunakan ini salah satunya. Salah satu kalibrator saya. Dan juga ada beberapa juga yang kalibrator yang lagi dipinyam oleh teman saya yang sedang di lapangan. Yang sedang getting antena. Ini salah satunya ya alat kalibrator saya. Jadi semua antena, semua parameter ukur itu harus benar-benar terkalibrasi dengan sempurna ya. Bagaimana nih hasilnya untuk hasil analisa disini dan juga analisa disini. Memang ada pasti semua alat ukur, pasti sedikit ada perbedaan ya. Terutama ini Dekasport. Dekasport sangat sensitif sekali ya. Sangat sensitif sekali. Dibandingkan dengan alat ukur-alat ukur yang lain. Dia sangat sensitif dan sangat peka sekali untuk pengukurannya ya. Apalagi kalau misalkan saya sudah di jumper seperti ini, otomatis. Ini sudah di kalibrasi lagi ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua pengukuran dan faktor kalibrasi yang memang kita mesti perhatikan ya. Untuk pengukuran analisa ataupun S-WR ya. Oke. Sekarang akan kita lihat hasil analisa di Dekasport ini ya. Oke. Kita akan pindahkan dulu ke situ ya. Saya simpan dulu handphone sebentar. Oke. Kita sudah pasangkan ya. Sekarang kita akan nyalakan Dekasport ini ya. Kita akan lihat S-WR range-nya ya. Menggunakan analisa yang menggunakan Dekasport ini ya. Bagaimana hasilnya kita lihat. Ya. Dan kita bisa lihat ya hasilnya ya. Sama teman-teman ya hasilnya. Kita tambah range-nya lagi. Kita tambah range-nya lagi. Untuk range bandwidth-nya ya. Kita bisa dilihat hasilnya teman-teman. Ya. Oke. Sama. Karena. Dari analisa ini saya sudah full kalibrasi. Dan kita samakan dan cocokkan. Dengan Rig Expert ini ya. Memang tidak se-akurat Rig Expert ya. Untuk di semua band-nya. Karena Rig Expert ini sampai 1000 MHz ya. Kalau yang A1000 ini. Dan juga ini. Kalau untuk di manualnya ini. Dia. Dari 50 kHz sampai 500 MHz. Tapi sih. Kalau yang saya sudah uji coba kan. Ini akurasinya dari. Kalau HF. Jangan ditanya. Kalau HF. Ini akurat banget ya. Nano VNR. Sangat akurat banget. Tidak begitu terlalu riset untuk kalibrasinya. Untuk maksimumnya ini bisa sampai 470 MHz lah. Untuk HF masih oke lah. Tapi memang dia sudah sedikit agak bergelombang hasilnya ya. Jauh berbeda dengan Rig Expert ya. Jadi. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini pas dia. Di preferensi matchingnya ya. Dengan hasil Rig Expert itu sama teman-teman ya. Jangan khawatir. Jadi. Kalau yang menggunakan. Itu menggunakan Rig Expert. Atau menggunakan Nano VNR. Tapi Nano VNR seperti apa? Dilihat dulu. Jadi harus yang di kalibrasi dulu ya. Lihat teman-teman ya. Musuh untuk hasil SWR seperti ini ya. Oke. Kita lihat nih. Yang pesanannya Om Muslihuddin ini. Dari ujung ke ujung ya. Kita mulai lihat dari frekuensinya. Beliau dari 1.4. Sorry. Dari. 1.4.2. Poin 9 ya. Kita lihat. Hasil SWRnya bagaimana. Nah. Satu banding. Satu banding tiga ini masih aman ya. Masih aman. Kita lihat. Frekuensi ujungnya ya. Karena ini kabel pendek ya. Kalau ini kabel dipanjangkan lagi. Ini akan turun lagi ya SWRnya. Ini pasti akan turun lagi ya SWRnya. Karena semakin panjang. Nilai toleransi dari kabalan juga transmisi. Itu akan berubah. Ya. Oke. Ini sepenek mungkin kita pakai kabal untuk melihat kematchingan titik matching antena ya. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi nih. Di frekuensi ujungnya. Beliau diingin di satu. Sorry. Untuk frekuensinya. Di ujungnya. Kosong. Satu. Empat. Lima. Poin tujuh ya. Kita lihat hasilnya. Oke. Ya. Sama ya. Ujung ke ujungnya seperti itu ya. Ujung frekuensi ujung ke ujungnya ya. Hasil parameternya. Dan di sini pun sama. Kita bisa lihat tadi ya. Spunnya ya. Seperti itu. Sama ya. Tidak jauh berbeda antara. Tidak jauh berbeda. Terenansinya. Antara Dekespat dan juga Nano. Cuma kurang lebih 3-5 persen lah. Terenansinya sangat. Sangat minim sekali ya. Nanti kita akan lihat juga di sini ya. Di analisasi kita satu lagi ya. Karena yang sering saya pakai memang. Saya sering pakai ini ya. Sering pakai Nano PNA. Itu karena dia standby terus. Bisa melihat real time. Grafiknya real time dia. Tidak usah seperti Dekespat. Itu kan mesti ditekan. Baru keluar grafik. Ditekan baru keluar grafik. Tapi kalau ini terus. Stand by terus dia. Gitu ya. Makanya kalau untuk kemudahan mematchingkan. Enak pakai ini dulu. Tapi intinya saat saya tekankan. Ini harus dikalibrasi dulu. Nano PNA-nya ya. Harus full kalibrasi dulu. Oke. Kemudian kita lihat nih. Di frekuensi senternya ya. Di. 1. 4. 4. Poin 5 ya. Nah ini. Yang diinginkan oleh Om Musliuddin. Nah. Di sini ya. Oke. Ini frekuensi senternya dari Antena Ringo ini. Titik dari matchingnya Antena Ringo ini. Di situ ya. Dengan kabel sepenek mungkin ya. Kita menggunakan kabel diamond di sini. Oke. Jadi. Hasil pengukuran. Baik saya menggunakan. Nano VNA. Yang sering saya upload ke Youtube saya kan ya. Saya menggunakan Nano VNA. Dan juga. Di balik itu saya menggunakan. Rig Expert juga. Itu semuanya sudah kita kalibrasi ya. Sudah kita kalibrasi ya. Dan memang ada beberapa settingan firmware juga yang dirubah ya. Itu rekan saya yang berubah. Yang ahlinya di bidang untuk kalibrator ini ya. Jadi saya hanya meng-setting secara standar saja. Dan hasilnya sudah sangat. Ya bisa dilihat ya hasilnya ya. Tidak ada perbedaan. Bedanya masih sedikit sekali. Tidak ada perbedaan. Bahkan tidak ada perbedaan. Kalau saya lihat. Kita lihat barusan. Kita tidak ada beda ya. Kita lihat saja nih hasilnya ya. Oke. Tidak ada perbedaan. 145 sangat sempurna sekali. Demikian. Sekarang kita akan coba. Kita akan coba. Pertanyaan dulu sini. Kita akan coba menggunakan ini ya. Yang satu lagi. Oke. Analiser yang homebrew ini ya. Dan ini pun. Sama. Ini maksimumnya dia sampai bekerja sampai 170 MHz ya. Dari saat dari 3 MHz sampai 170 MHz. Tapi HF-nya kurang begitu sensitif. Dia lebih bagus bekerjainya di VHF dan UHF. Eh sorry. Di VHF aja ini. Bagusnya. Oke. Kita akan lihat ya. Hasil krebator ya. Kita akan matikan dulu. Sebentar di stop dulu. Saya ada satu tangan. Oke. Kemudian kita akan coba menggunakan yang satu lagi ini. Bagaimana sih hasilnya ya. Oke. Kita analiser ya. Kita tracing. Kita dilihat ya. Karena ini lebih panjang. Lihat jatuhnya di mana. Apakah satu empat pertimbang. Ya. Dia di situ ya. Titik jatuhnya ya. Tapi dia. Kurvanya seperti ini dia. Kurvanya seperti ini di bawah dia. Ya. Karena ini homebrew ya. Bisa dilihat ya. Nah. Kita akan bandingkan dengan hasil dari SWR-nya ya. Kita lihat di sini nih. Oke. Saya ketika kita lihat di sini SWR-nya. Oke. Sorry. Ini ke pijat nih. Ini harus kita gerakan. Jadi. 144.5 ya. Ini spesial nih. Kita settingkan antena yang omus lihudin. Jadi kita bisa dilihat di sini. Nah. Frekuensi matching. Nah. Seperti ini ya. Oke. Kalau di yang analiser ini ya. Satu lagi ya. Jadi. Toleransinya ini agak bergeser. Agak bergeser. Dibandingkan dengan nanovena ini ya. Jadi dia agak sedikit tinggi. Dia perbedaannya sekitar 6-8 persen ya. Toleransinya ya. Oke. Ya malum sajalah. Ini bisa dijadikan parameter untuk perangkat. Experiment. Experiment homebrew ya. Jadi semua. Apabila kita sudah. Inventi seperti ini. Kita cek menggunakan SWR. Pasti ini geraknya sedikit. Ataupun SWR-nya sangat diam sekali ya. Satu banding satu. Kalau kita menggunakan SWR analog. Maupun SWR digital seperti ini ya. Jadi. Kita akan. Setelah ini kita akan lihat juga nih. Hasil SWR-nya langsung lah gitu ya. Semua kita akan hukur. Dari mulai analiser. Dari mulai hasil matching. Menggunakan radio. Kita buktikan. Bagaimana sih. Kematchingan. Ataupun. Intinya. Kestabilan. Keselarasan antara SWR digital. Apapun SWR digital ini ya. Dengan SWR analyzer. Seperti apa sih. Keselarasannya ya. Oke. Kita bisa lihat ya. Di sini ya. Nah. Ya. Sekarang akan kita langsung. Menggunakan SWR yang tertancap. Langsung. Kita langsung kasih RF. Yang ada di radio ini ya. Kita nyalakan dulu radionya. Oke. Sudah jelas sekali ya. Teman-teman ya. Sekarang kita akan nyalakan dulu. Radionya. Oke. Sekarang kita sudah nyalakan. SWR digital. Dengan radionya dan di frekuensi matching centernya ya. Ini. Masih kita menggunakan antena Ringo Vintage. Miniknya Om Musli Houdin. Ya. Bagaimana sih hasil dari matchingnya ya. Menggunakan kabel sepenik mungkin. Dan juga menggunakan kabel yang sangat presisi sekali. Oke. Kita akan buktikan ya. Apa yang disebut di dua analiser itu ya. Di tiga analiser itu malahan ya. Oke. Kita akan lihat. Hasil SWR nya nih. Langsung. Ini sedikit agak panjang kontennya. Karena ini penjelasan yang sangat. Harus sangat detail ya. Jadi teman-teman jangan sampai men-skip. Jadi supaya penjelasan dari saya itu. Tidak ada. Yang. Keliru. Seperti itu ya. Oke. Kita akan tes dulu nih. Power nya. Ya. Bisa lihat. Di. Frekuensi kerja utamanya. Ya. 144.5. Perhatikan ya. Oke. Sudah sangat bagus sekali SWR nya. Dan kita akan lihat. 142. 900. Apakah SWR nya masih mumpuni. Ya. Dan kita lihat dulu. Ya. Sekitar segitu SWR nya. Masih sangat-sangat aman ya. Masih sangat-sangat aman sekali. Oke. Kemudian kita cek ke atas. 145. 700. Ujungnya ya. Oke. Kita lihat. Ya. Bagus. Ternyata teman-teman. Kita tambahin lagi aja power nya. Ya. Masih oke. Sangat oke sekali. Hasil SWR nya ya. Di 145. 700. Oke. Kita akan lihat. Di frekuensi bawahnya juga. Di frekuensi. Matching center nya. Ya. Ini yang paling center nya. Oke. Kita tambahin aja juga. Tinggal tambahin aja power nya ya. Oke. Nih. SWR nya ya. Jadi sudah sangat nyender sekali SWR nya pun ya. Antara di radio. Di SWR itu sudah sangat sinkron sekali ya. Sudah sangat sinkron sekali. Kita lihat di 457 nya. Di mode nya lagi ini. Bagaimana nih hasilnya ya. Ya. 1 banding 3. Seperti apa yang tertera tadi di SWR analyzer. Ya teman-teman. Kita lihat. 1 banding 3. Dan SWR sebesar itu sangat aman teman-teman. Efisiensi nya bisa dilihat teman-teman ya. Di sini. Lihat. Dari 64 Watt. Cuma 1 Watt aja. Yang kembali dia. Nggak lebih dari segitu. Dan. Radio pun aman. Ya. Jadi nggak masalah. Jadi efisiensi nya bisa dilihat di SWR digital ini. Sudah sangat ini. Ini forward nya. 64 Watt. Ini reverse nya. Ini. Cuma 1 Watt aja. Aman. Nggak jadi masalah dia. Jadi sangat masih aman sekali. Sangat aman sekali. Untuk dipergunakan. Saya tekankan. Saya ingatkan sekali. Jangan khawatir teman-teman. SWR di bawah 1 banding 5. Atau di bawah 1 banding 6. Itu masih sangat aman ya. Maksimum 1 banding 6 itu. Kurang lebih itu reversenya 2,5 Watt. Atau sampai 2 Watt lah. Itu nggak bakal begitu banyak habis terbuang sekali nggak. Nah seperti itu ya teman-teman jadinya ya. Jadi penjelasannya sudah sangat amat detail sekali dari saya. Untuk perbedaan dari ketiga analyzer ini. Yang terpenting adalah faktor kalibrasi yang teman-teman lakukan. Di beberapa alat analyzer ini. Supaya apa? Supaya hasilnya itu standar dan akurat. Juga pesisi. Dengan apa? Kalau itu sudah jelas ya. Buatan pabrik semua ya. Dan sudah mungkin mengulakan alat-alat ukur yang sangat canggih ya. Untuk mengkalibrasinya ya. Jadi patokannya pun bisa dilihat ya. Hasil dari Eric Expert. Apalagi ini sendiri sekali. Terus dari Nano VNA juga. Nah ini juga. Meskipun teroransinya agak tinggi. Tapi masih oke. Masih bisa dipergunakannya. Jadi saya rata-rata menggunakan Nano VNA. Untuk men-tracing ketika kita proses dari awal ya. Kita terus pantau-pantau terus. Karena kan kalau Eric Expert. Mesti dipijat. Oke baru dia scanning. Oke boleh dia scanning. Kalau ini terus. Terus aja kurvanya seperti ini dia. Jadi kurvanya standby aja seperti itu. Jadi standby terus seperti itu ya. Jadi gak usah dipijat. Oke oke. Jadi dia terus scanning terus ya. Apa namanya. Grafiknya seperti itu ya. Oke teman-teman. Seperti itu saja. Penjelasan dari saya. Dan ini hasilnya SWR dari antenanya Ringgo Vintenyo Om Musil Houdin. Sudah sangat sempurna sekali ya. SWR matchingnya sudah sangat oke sekali Om Musil Houdin ya. Sambil kita menjelaskan beberapa parameter. Ataupun alat ukur yang selalu kita gunakan di normal. Dan di workshop ya. Karena kenapa sih sering kita menggunakan Nano VNA. Itu sih suka-suka teknisi ya. Atau suka-suka CS juga sih sebenarnya. Jadi mana yang lebih enak kita gunakan. Mana yang kita nyaman gunakan untuk pengukuran dantai. Antenanya itu boleh kita gunakan. Asal satu keakuratan analiser tersebut. Harus sudah benar-benar terkalibrasi ya teman-teman. Oke begini saja. Untuk informasi dari saya. Karena kebutuhan saya masih banyak yang harus saya matching juga. Ini antena. Pesanan customer-customer dari seluruh Indonesia. Jadi kita akhiri dulu. Semoga semua penjelasan yang sudah saya paparkan secara detail dan terperinci ini. Bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan bisa menjadi patokan. Jadi alat ukur mana sih yang harus kita gunakan untuk mengukur antena kita ya. Salam dari Nomor Radio Workshop. Dan selamat beraktifitas semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.